Halo guys, balik lagi dengan Kisah Turbo Channel dan di video kali ini aku bakal testing 2 karakter Getreed sekaligus yang dirilis sama Getreed jadi yang pertama aku bakal testing karakter Awaken Racing Nixie dan kemudian yang kedua itu aku bakal testing karakter Summer Estelle dan disini untuk karakter Awaken Racing Nixie disini formasi pendannya yang aku pakai itu kebanyakan konsentrasi ke skill magnet jadi kalian bisa lihat untuk pendant pertama ini aku bawa pendant dual magnetic core skill dari pendant ini itu kalau aku buat landmark atau aku nginjek landmark maka bisa magnet lawan berjarak 4 blok dan juga aku bawa pendant remote magnetic robot disini kalau aku nginjek area olimpiade maka aku bisa langsung bangun landmark dan menarik lawan berjarak 4 blok di sekitar bangunan landmark itu jadi dari 2 pendant ini udah fokus untuk menarik musuh ya dan selanjutnya aku bawa helm pastinya aku bawa helm bobslake helmet dan yang terakhir itu aku bawa pendant quentoro robot disini aku bisa bangun landmark kalau aku nginjek keliling dunia jadi kalian udah bisa lihat dimana skill ini fokus pada magnet dan juga bangun landmark yaudah guys langsung aja kita bakal testing dulu karakter pertama ini yaitu Awaken Racing Nixie sebenernya menurutku karakter Awaken Racing Nixie ini lebih cocok untuk main di map flying item tapi untuk di server platinum map flying item ini lagi istirahat jadi aku bakal main di server biasa ya di champion liga juga hari ini ini mapnya itu escape aku pengen untuk main di map flying item jadi aku masuk di server first aja oke sekarang ini udah masuk ke dalam gamenya dan ini ketemu sama karakter anak sekolah gitu namanya siapa ya travel girl mars oh untuk formasi pendanya juga ini belum maksimal oke oke dan oke lah sekarang ini kita bakal lihat oke masuk penjara please masuk penjara oke 12 buat disini 2 bangunan aja ke start oke 12 ya 12 nice bisa bangun landmark ini siap siap aja di magnetnya oke nah kenapa net liat itu liat oh ini gak ada bubble gun oke langsung enang nah ini ketemu sama karakter katrine dan disini dia tuh punya skill kalau apa tuh bisa sampe 2 atau 3 kali tuh ke start 80% ke start skillnya aktif 2 kali dan nih wah lumayan juga nih karakternya oke dia kita lihat dia buat 3 bangunan langsung oh iya dia langsung buat 3 bangunan tapi gak ke start oke dia itu ke start di awal turn dia udah punya 1 landmark dan dia wah ada pindah ke situ buat magnet lagi untuk apa ke start itu aku gak ada skill untuk buat bangunan terus ke start harusnya dia itu buat black hole di rainbow festival atau ke keliling dunia ini aku ngincar angka 12 dulu semoga aja yes nice dan sekarang aku buat bangunan deket dia kemudian aku buat angka 4 ya supaya bisa magnet nice semoga aja bisa pindah kota oh oke ini skill magnet aktif tapi maksudku tadi pindah ke sudut lain itu gak aktif skill utama dari karakter ini pindah ke sudut lain gak aktif dan ini ada bubble gun dan dia pake angel card di ability nya itu ada skill untuk rollback angel card tapi gak aktif yaudah sekarang ini aku bakal coba untuk mengincar tangka berapa ya 12 ya bisa aja ini 12 untuk dapetin polis aku oh gak bisa disini ya kiranya bisa kemana jadinya oke sini aja biar aku ke keliling dunia tadi aku kira polisnya bisa taruh lagi di kotaku sendiri disitu biar dia kena lagi maksudnya tapi yaudah ini aku pake keliling dunia untuk pindah ke keliling dunia lagi ternyata skill yang aktif yaudah kalau dia dekat-dekat sama aku bisa aku pake magnet nanti oh dia auto wah gak seru nih kalau dia auto ya oke dia ke start berarti pindah ke situ nanti tinggal di magnet oh ternyata autonya mungkin pura-pura atau gimana ya dia udah main lagi dia pindah tapi dekat dekat sama langmatku itu fatalnya dia dan ada skill apa itu defense 55% defense waduh ini agak susah nih kalau ketemu lawan yang bawa temeng apalagi kalau dia bawa pendan seal 90% non aktifkan apa itu serangan oke ini dia dimana ya oh dia di start yaudah ini aku buat angka 11 ya nice aku bakal coba terus untuk magnet dia walaupun dia ada skill apa nya itu skill defense tapi harus terus-terusan aja diserang mungkin ada kemungkinan untuk battle magnetnya itu sorry battle shieldnya wah dia buat disitu oke aku buat magnet nice lihat nih aktif shield dia yang gak berfungsi dan ayo bangkrut aja bangkrut ternyata gak ada skill apa ya bubble ya jadi bubble nya itu cuma ada dari robot jadi kalau magnet dari olimpiade baru ada bubble nya tapi kalau magnet cuma bangunan atau nginjek 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 gak ada bubble nya setauku gitu nah ini dia dekat sama ini ke magnet aku mengincar keliling dunia tapi gak nyampe tapi untuk ke magnet nyampe inget kan kalau skill crazy mix ini ada skill untuk apa itu interact with book jadi bisa mentalin musuh jadi kita bakal coba untuk magnet dulu yang dekat sama dia jadi seperti ini kita buat bangunan terus dia tena tari baru dia mental nah ini kan bagus banget kan jadi kita gak perlu pakai pendant mental ini itu loh interact with book jadi karakter ini itu sebenarnya juga cocoknya untuk main di map lion item juga cocok di main di map water city sekarang kita bakal coba untuk main di water city oke sekarang ini aku bakal main di map water city dan aku tetap gabung angel card biar apa biar aja dan sekarang ini ketemu sama karakter yang agak lama yaitu karakter Garuda Connie ya karakter Garuda Connie dan disini untuk skill pendant dia lumayan ada 2 pendant yang belum maksimal yang ini masih plus 5 satu lagi itu masih plus 6 di hour ton dia udah pindah ke start oke jadi aku buat 3 bangunan disini eh aku buat 2 bangunan aja terus aku pindah nggak bisa ya nanti kalau ke situ nanti kena seret sama dia yaudah buat ke 4 aja supaya aku punya landmark duluan nanti tinggal aku kalau bisa di import great book nanti yang penting punya landmark dulu kemudian dibuat ke sini aja ini aku masih bisa main lagi 1 2 3 4 5 oh disini nah aku masih bisa main lagi terus aku tinggal ngincer angka 5 oke jadi dia gitu tapi nggak ada magnet eh nggak ada bubble maksudnya oh 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 bubble nya aktif kalau dari dari incorrect great book baru ada bubble ya oh iya iya jadi berharap aja bisa incorrect great book biar bubble nya aktif oke guys ternyata untuk karakter awal kendraising next ini kuat banget karakternya guys apalagi kalian fokuskan untuk magnet tapi guys ada kelemahan dari karakter ini yaitu kalau jumpa musuh yang pake seal apalagi dia pake pendant seal yang sampai 90% defense dari serangan musuh itu pasti agak lebih susah di kalahkan tapi jangan nyerah kalian harus tetap berusaha untuk magnet untuk menarik lawan yang pake seal itu karena ada kemungkinan 10% untuk pendant dia itu gagal yudah guys sekarang ini aku bakal coba untuk mainkan karakter summer sdl dan disini menurutku karakter ini itu bisa untuk kompleksion dan juga bisa untuk bangkrut tapi disini aku bakal coba untuk main kompleksion jadi aku bawa pendan gak ada bawa pendan magnet kalau mau dibuat bangkrut tinggal bawa pendan magnet jadi sekarang ini aku bakal testing karakter ini di map catch me map karena map ini itu lebih enak untuk main kompleksion oke aku udah masuk ke dalam gamenya dan aku ketemu sama karakter katrine dan disini ini berarti sama-sama karakter yang bisa ke start dengan mudah kita bisa lihat disini ya ini buat bangunan buat 3 bangunan 80% ke start dan bisa aktif 2 kali oke aku bakal coba untuk main disini dapet angka 10 aku langsung buat 3 bangunan pastinya ke start dan kemudian dapet aku buat landmark disini kemudian aku buat layhold di start kemudian aku buat angka 12 aku pake genjil genap pake item genap kemudian aku nginjar angka 12 pake item genap supaya kalo dapet angka 10 bisa nginjak area sendiri kemudian juga berpotensi untuk pindah ke area line kemudian aku buat 3 bangunan lagi supaya berpotensi ke start kemudian aku nginjak black hole kemudian aku bisa berpotensi untuk pindah ke area line sendiri tapi karena tadi pendan untuk nginjak area sendiri pindah ke area line gak aktif karena pendan ini gak aktif jadi gak bisa langsung menang biasanya kalo pendannya itu aktif bisa langsung menang oke sekarang ini kita liat formasi pendan dia dia juga bawa pendan shining ini berarti dan dia juga bawa pendan spekar ini sama-sama karakter complexion tipe main complexion ya yang namanya juga main di map complexion kenapa kok ini dibilang map kenapa kok dibilang ini map complexion complexion itu karena padnya ini bikin cepat menang pad membantu oke nah ini buat main game oke kemana nih yang orange atau merah kayaknya merah ya oh nah aduh 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 tapi gak apa-apa dapet tadi boxnya sekarang ini kemana ya tiga ya karena aku udah dua kali double ya ampun oh iya ada keluar dari ini oh aku kayaknya gak punya ability itu tapi ada skillnya aktif ini nice karena skill ke startku udah habis jadi buat dua bangunan aja karena ada pendan ke open plan yang buat dua bangunan aja bisa langsung jadi lemai lihat nih tadi aku buat dua bangunan kan ya wah di tarik dia dia bisa aktif berapa kali ya kayaknya dua kali ke startnya ini ya 70% pergi ke start batas dua kali ini oh iya dua kali aktif sekarang ini dua belas ya nice kemudian buat dua bangunan ternyata gak ke start sekarang ngincar 8 atau 9 8 atau 9 nice menang guys menang oke guys disini aku udah main lagi dan ketemu sama karakter apa ini dark shopee shopee biasa oh iya ini yang shopee biasa dan kalian bisa lihat formasi pendannya dia bawa pendan sunglasses dimana kalau dia lewati atau menjak musuh memaksa musuh untuk pindah ke landmarknya atau karya termahalnya oke ini bukan karakter complexion jadi gak terlalu sulit kayaknya nih untuk di kalahin di awal tone ini aku buat 12 ya buat tiga bangunan main ke start bisa dapet padnya buat disini landmarknya terus kemudian buat level di start kemudian aku ngincar angka 10 terus buat tiga bangunan terus ke start masuk ke black hole pindah ke area sini kemudian kalau pendan trampol lain ini aktif bisa langsung menang disini jadi guys kalian sekalian nonton channelku aku juga bisa ngajarin kalian gimana caranya supaya jago mainnya tapi tentunya kalau kalian bisa support pendannya juga tapi kalau pendan kalian misalnya masih jelek sering ketinggalan event kalian kurang diamon untuk ngejar event kalian bisa order joki platino sama aku idlanku at ksatraboy oke disini aku nginjet area musuh ya aku gratis biasa sewa gak kena biayanya kemudian aku bisa pindah kemana aja ini aku bagi aku dulu terus aku bisa pindah kemana aja kan ini karakternya bagus banget untuk complexion jadi aku sarankan kalian ambil karakter ini dan jadi gimana guys menurut kalian kalian mau nginjet karakter yang mana kalian mau nginjet karakter awaken tracer nixie ini adalah karakter bangkrut atau kalian mau nginjet karakter summer estel ini adalah karakter complexion dan kedua karakter ini tuh sama-sama kuat dan aku harus jujur akuin mereka ini memang bagus banget karakternya dan kalian harus punya tapi sayangnya untuk minggu ini gak bisa terima orderan joki platinum lagi karena udah full sampai event ini habis jadi kalau kalian mau order diamond untuk dapetin event ini aku mohon maaf banget karena aku udah gak bisa nampung lagi karena orderan joki platinumnya udah full sampai hari rabu besok jadi dari mulai hari minggu sampai hari rabu aku gak nerima orderan lagi kecuali kalau kamu mau diproses lewat dari hari rabu sesuai antrian soalnya jadi guys kasih tau aku di bagian komentar di bawah kalian lebih suka karakter somber estel atau kalian lebih suka karakter awaken crazy nixi oke guys ya jadi sampai disini dulu videonya dan aku kesetra by pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye and see you guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax